Ya, halo kembali Wirok Edo Channel. Ya, kali ini saya melanjutkan pembuatan water heater atau pemanas untuk mandi karena cocok sekali dengan sekarang yang masih musim hujan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, saya menggunakan kaleng atau tank ini bekas bekas dari dispenser. Nah, ini pakenya kaleng ya. Kemarin rencananya mau buat minum, tapi karena bentuknya yang kayak karatan begini, akhirnya saya putuskan untuk mandi saja buat water heater. Dan kemarin sudah saya las dua lubang atas dan bawahnya ini, karena saya kira enggak fungsi ya. Dan nanti ini air, air dingin dari bawah dan untuk dari bawah sini air masuk, kemudian dia akan penuh. Kalau penuh berarti dia akan dipanaskan, terus dia akan keluar dan kita akan sambung dengan keran. Untuk dari bawahnya, kita akan pasang stop keran. Dan ini sudah saya siapkan semuanya. Dan nanti ini bekas controller yang itu enggak dipakai ya. Oke, sekarang yang pertama kita akan lapisi dulu si kaleng ini dengan, nah ini saya sudah beli, ini biasanya dipakai untuk kap mobil, untuk mesin ya. karena biar panasnya awet dan tidak keluar ya, sehingga suhunya cepat naik. Oke, bagaimana prosesnya? Seperti biasa, kita akan saksikan bersama, serta saya beri penjelasan di bawahnya ya. Oke, silakan tonton sampai selesai, sehingga Anda bisa mencobanya di rumah. Tapi, hati-hati ya, karena ini juga berhubungan dengan kelistrikan. Segala risiko menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 oke terimakasih demikian project dari kami dan sampai jumpa di project DIE selanjutnya do it yourself hati hati karena disini saya mencoba sudah berhasil dan karena berhubungan dengan arus listrik maka anda harus berhati-hati oke saya tidak mengajarkan untuk bekerja dengan ceropo dan saya mau mandi dulu ini ya saya coba lagi suhunya dengan pemanasan maksimal yaitu di sekitar 60 derajat dan kita akan buka kerannya sedikit dan suhunya disini 50 ya ini kalau langsung ketupu sangat panas jadi seperti tadi ya kita alirkan airnya agak besar biar suhunya 38-39 lah segitu itu cocok untuk mandi langsung oke yang mau komentar silahkan berkomentar dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya salam dari Werok Ijo Channel terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.